Halo, kita sudah memasuki dekade baru dan tentunya film-film baru juga bakal tayang di bioskop dan bulan nanti bakal ada genre yang cukup beragam mulai dari horror hingga petualangan Halo Youtube, selamat datang kembali di channel 7 Menit dan di video kali ini kita bakal membahas tentang 5 film yang bakal tayang di bulan Januari 2020 jadi buat kalian yang rencana pengen nonton, siapin tiket dan juga catat tanggal tayangnya dan ini dia kelima filmnya The Grudge film yang bakal tayang di awal bulan ini cocoknya buat yang demen film horror ya film The Grudge akan kembali lagi meneror kalian di layar lebar film ini merupakan remake Hollywood kesekian kalinya dari kisah Sadako yang sukses meneror para korbannya Sadako atau Kayako ya guys, komen aja di bawah ya film arahan Nicholas Specs ini sudah dalam proyek sejak tahun 2013 tapi baru berhasil tayang di tahun 2020 selain remake, film yang satu ini adalah reboot total dari trilogi The Grudge yang berakhir di tahun 2009 jadi bagi kalian yang belum mengikuti film-film sebelumnya, langsung aja datang dan beli tiketnya nanti film ini bakal tayang di awal bulan ya sekitar tanggal satuan Underwater setelah di minggu pertama kita disajikan film horror, selanjutnya ada film yang juga bisa bikin merinding tapi merinding disini merinding ngeri sutradara William bakal membuat kalian ngeri dengan filmnya yang berjudul Underwater film ini berpusat pada sekelompok penelit di bawah laut yang tertimpa bencana gempa bumi sehingga harus menyelamatkan diri namun tak disangkani ada bahaya yang lain yang ternyata mengancam mereka setelah gempa film yang satu ini diperankan oleh Kristen Stewart yang sempat berperan dalam film Charlie's Angel Underwater bakal dirilis mulai tanggal 8 Januari penampilan terakhir Robert Downey Junior di tahun 2019 adalah dalam film Avengers Endgame dan tidak ada yang memungkiri kehebatan acting dari Robert sebagai Iron Man tetapi Robert harus move on dari perannya sebagai Tony Stark menuju seorang dokter yang bisa bicara dengan hewan dalam film Dolittle kalian akan menyaksikan kisah adaptasi dari karakter karangan Hugh Lufting dan Robert disini akan beradu acting dengan banyak orang namun mereka bakal hadir dalam bentuk karakter hewan yang pastinya seru buat ditonton oke film ini layak ditunggu deh buat kalian penggemar Robert Downey Junior dan Tom Holland yang juga bakal tampil dalam film ini Dolittle bakal dirilis pada tanggal 15 Januari next Bad Boys for the Light Bad Boys adalah salah satu film yang cukup berkesan di dekade 90-an dan 2000-an berkat chemistry Will Smith dan Martin Lawrence Bad Boys berhasil menjadi salah satu film polisi yang ikonik dan tepat 17 tahun setelah film keduanya hadir detektif Mike dan Marcus kembali beraksi dalam Bad Boys for Life berbeda dari dua film sebelumnya yang disutari Michael Bay Bad Boys for Life justru ditangani oleh Adil L.R.B. dan Bilal Valah namun jangan salah Bad Boys for Life terlihat menjanjikan melalui trailernya yang dirilis bulan September lalu jadi bagi kalian yang in nostalgia soal film Body Cop yang satu ini jangan lupa buat tonton Bad Boys for Life di bioskop film ini bisa kalian tonton mulai tanggal 15 Januari The Gentleman di minggu keempat sekaligus film terakhir di list ini merupakan karya Guy Ritchie setelah menangani Aladdin pria ini kembali ke jenrenya yakni film action bertema kriminal film yang satu ini berlatar di London berfokus pada Mikey yaitu seorang mafia kelas kakap yang berusaha untuk menjual kerajaannya hal ini pun memicu banyak konflik terutama dari para kawan dan lawannya dari sinopsisnya terdengar menjanjikan nih apalagi film ini dibintangi oleh Matthew McConaughey dan disutari oleh Guy Ritchie yang terkenal oleh dark komedinya The Gentleman akan dirilis pada tanggal 22 Januari dan itu dia kelima film di bulan Januari 2020 yang bisa kalian tunggu yuk tulis di komen film mana aja yang bakal kalian tonton terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax